Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman anak muda Waduh selamat siang Apa kabarnya nih di siang hari ini Sepertinya ada yang berbeda nih di siang hari ini Karena di teman anak muda dari pukul 11 nanti Sampai ke pukul 12 siang Akan ada program acara dengan program Yang bernama Maju Berwira Usaha Bersama dengan Puski di Umsu So mungkin untuk kamu teman anak muda Yang kepengen tau gimana sih cara-cara menentukan usaha Gimana caranya berwira usaha Boleh banget nih ya Mendengarkan Rara disini Dan nonton juga nih live kita Ada di Umsu M Radio Medan Dan untuk tema kita di hari ini Dalam program Maju Berwira Usaha Bersama Puski di Umsu Dengan temanya yaitu Understanding Entrepreneurship Dan sekarang ini Kita udah kedatangan nih Narasumber kita Bintang tamu kita Ini ada Ibu Yayu Hayulina SPDM Kita sapa dulu ya teman anak muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rara Senang bertemu dengan Rara Senang juga bertemu dengan Ibu Gimana Bu kabarnya di siang hari ini Bu? Baik Alhamdulillah Walaupun cuaca agak panas ya Rara di luar ya Tapi disini adem nyaman Banyak AC di mana-mana Iya banyak AC di mana-mana Albu kalau boleh tuh kegiatan Ibu Sekarang ini apa sih? Saya bertugas di FKIP Dosen Bahasa Inggris Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dan memiliki tugas tambahan juga Di Puskibi Sebagai salah satu anggota Puskibi Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dan lagi sedang mengambil studi S3 Studi S3 Iya Dan teman anak muda Untuk profil dari Ibu Yayuk Hayulina ini sendiri Pernah S1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dengan bidang ilmu atau bidang studinya Pendidikan Bahasa Inggris ya Bu? Iya Kemudian Itu di tahun 1999 sampai 2003 Kemudian mengambil S2 di Universitas Negeri Medan Atau Unimed Dengan jurusan Linguistik Terapan Bahasa Inggris Iya Di tahun 2006 sampai 2009 Dan yang terakhir dari teman anak muda Ibu Yayuk sekarang sedang menjalankan Studi S3-nya ya Bu? Di USU Universitas Sumatera Utara Dengan bidang studinya atau bidang ilmunya itu Linguistik Iya Dan untuk mungkin ada research experience ini Yang dimulai di tahun 2015 ya Bu Sampai 2019 Kemudian juga ada jurnal publication-nya Waduh banyak banget nih Bu Ada dari 2016 sampai 2021 Akhirnya teman anak muda Sebelum kita ke pertanyaannya nih ya Bu Mungkin boleh dijelasin dulu Bu Tentang tema kita hari ini Yaitu tentang understanding entrepreneurship Kira-kira itu seperti apa Bu? Oke baik-baik Teman anak muda Selamat pagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah tema kita kali ini yang akan saya sampaikan adalah Understanding entrepreneurship Dengan kata lain Apa sih hakikat dari berwirausaha itu sendiri? Iya gitu Mbak Rara Kebanyakan mindset dari teman anak muda Masih memikirkan bahwa Wirausaha itu adalah Kita harus selalu keluar dari pekerjaan Dan memulai bisnis kita sendiri Namun kategori seorang wirausaha itu Bukan dari selalunya Dari sisi itu aja Berarti kita sign out Kemudian kita resign Buat usaha lagi Namun sebenarnya Hakikat dari kewirausaha itu sendiri adalah Bagaimana sikap dan mental Seseorang untuk berusaha Seperti itu Nah meskipun secara harfiah Wirausaha adalah orang yang memulai bisnisnya sendiri Sehingga ia menjadi bos Memikirkan bagaimana keberlangsungan usahanya Bisnisnya Menggaji karyawannya Dan lain sebagainya Namun hakikat dari wirausaha itu sendiri adalah Sikap dan mental Seseorang untuk berusaha Jadi meskipun seseorang itu belum Atau tidak memiliki usaha sendiri Namun jika dia memiliki usaha Memiliki sikap mental tadi itu Dia dengan Otomatis dia sebagai seorang wirausaha Contohnya seorang pegawai kantor Jika pegawai kantor Memiliki sikap mental untuk berusaha Dia otomatis sebagai wirausaha Misalnya satu Bagian dia bersikap hemat Hemat disini apabila dia di bagian keuangan Jadi dia bisa menekan pengeluaran yang berlebihan Dan lebih optik Lebih Apa namanya Lebih fokus bagaimana Pemasukan tadi itu lebih banyak dibanding pengeluaran Dari keuangan kantor Sehingga keuangan kantor tidak terganggu Itu sudah bagian daripada Sifat atau mental wirausaha Kemudian seorang pegawai kantor Yang memiliki inisiatif Kreatif dan inovatif Dalam pekerjaannya Kemudian ketika dia menemukan ide Dan memberikan ide Dan menjadikan solusi Ketika suatu pekerjaan itu ada masalah Atau targetnya belum terpenuhi Dia termasuk daripada wirausaha itu sendiri Kemudian ketika seorang karyawan memiliki jiwa besar Ketika gagal dia coba lagi Ketika ide ditolak Dia mencari lagi Dan tidak mudah putus asa Terus mencoba Terus mencoba Pantang menyerah Dan disiplin Ini yang paling penting ya Iya itu Jadi siapakah wirausaha Ya kita semua juga wirausaha Selama kita memiliki sikap dan mental untuk berusaha Seperti itu Tapi bu Kalau tadi kan sudah disebutkan Apabila kita ingin berwirausaha Pastinya harus ada mental Kaliannya dulu nih bu Tapi kita sudah punya mental untuk berwirausaha Tapi kita belum juga memahami nih bu Gimana sih berwirausaha itu Kira-kira itu seperti apa ya bu Nah berwirausaha itu sendiri Kita harus tadi Bisa menemukan peluang Ide Kemudian Kita punya kreativitas dan inovasi Contohnya Mungkin teman muda berpikir Mau berwirausaha Nanti Gimana modalnya Kemudian nanti Keuangannya Bagaimana Bagaimana Sementara masih anak kos mungkin ya Atau dari mansisa masih bekerja Sekarang di jaman pandemik ini Bisa semuanya berwirausaha Meskipun dia tidak punya modal Usaha yang banyak Mungkin sedikit Kalau dulu kan Kalau kita buka toko Kita harus sewa tokonya Karyawannya Bayar Bayar pajaknya Kemudian fasilitasnya Namun dengan adanya Pandemik ini Banyak online shopping Atau e-commerce Yang kita bisa belajar Membuka toko sendiri Di Shopee Mungkin lah Pelan-pelan Pelan-pelan Dan belajar bagaimana Mempromosikan Bagaimana juga Mendisplay barang kita Terlihat menarik Bagi Pembeli Seperti itu Banyak yang minat juga ya bu Bisa juga bisa menjadi Ini reseller Atau dropshipper Ataupun dengan menggunakan Pola pre-order Jadi kita tidak banyak Mengeluarkan modal Ataupun bahkan Tidak mengeluarkan modal Karena PO dulu Kasih uang dulu Untuk kita buat bahannya Nanti baru kita buat Sesuai dengan pre-order Seperti itu Rara Terus juga kalau Ngomongin tentang Mahasiswa Pastinya banyak Mahasiswa yang mungkin Pengen berwirausaha Aku mungkin pengen Tapi belum ada modal Terus Bagaimana si bu Peran mahasiswa sendiri Ini dalam Peluang berwirausaha Itu kira-kira Seperti apa bu Nah kalau kita Di umsu Sudah ada Caranya Bagaimana sih Dibiayain Sama 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 Pemerintah Malah Langsung pemerintah Seperti KBMI Kompetisi Berwirausaha Mahasiswa Indonesia Merupakan bagian dari Program Kremendikbud Dan itu Di Apa namanya Dibawa oleh Puskibi Jadi Mahasiswa saya Saya punya dua Bimbingan Bimbingan yang Dibiayai oleh Pemerintah Berwirausaha Sebanyak 15-20 juta Usaha pertamanya Itu Bikaku Bika Ambon Mini Jadi mereka Membuat bagaimana Bika Ambon Mini Yang kekinian Jadi Dia langsung Hub Sekali Hub Gak perlu dipotong Lagi Dengan harga Yang Kemudian Yang ramah di kantong Yang ramah di kantong Jadi Biasanya kan Kalau Itu Untuk Ekonomi Menengah ke atas Tapi itu bisa Dijadikan jajanan Pasar Dengan Kemasan Yang menarik Dengan Lokal wisdom Karipan Lokal Ciri khas Daripada oleh-oleh Kota Medan Kemudian Ada juga Yang dibiayai Sebesar 17 jutaan Itu Tim Catenos Mereka Melihat Peluang Di pandemi Ini Yang Mewajibkan Memakai Masker Jadi Mereka Berpeluang Mengambil Peluang Tadi Dengan Memproduksi Stripe Mask Jadi Gantung Jadi Dibiayai Pula Sama Pemerintah Fully Gak Ada Potong Pajak Seperti Itu Terus Kalau Kita Ngomongin Berwirausaha Di tengah Pandemi Apalagi Pandemi Sampai Sekarang Ini Belum Berakhir Gimana Tips Tips Biar Bisa Berwirausaha Berpeluang Di Tengah Pandemi Seperti Ini Terima kasih Ketanyaan Sangat Menarik Pasti Teman Teman Muda Semua Pengen Berwirausaha Di Tengah Pandemi Ini Apa Sih Yang Menjadi Tips Nah Ada Beberapa Tips Yang Bisa Teman Menjalankan Usaha Di Tengah Pandemi Ini Yang Pertama Coba Untuk Beradaptasi Nah Mengapa Coba Untuk Beradaptasi Karena Semuanya Itu Kita Semuanya Berbasis Online Jadi Ketika Kita Tidak Bisa Beradaptasi Kita Tidak Mampu Bertahan Dan Berkembang Jadi Teman Teman Muda Semua Harus Bisa Mencermati Perubahan Perlaku Dan Kebutuhan Konsumen Selama Pandemi Seperti Itu Jadi Jika Belum Memiliki Akun Toko Online Di Media Sosial Segeralah Membuat Toko Di Media Sosial Tersebut Bagaimana Memanfaatkan Juga E-commerce Untuk Memudahkan Konsumen Berbelanja Seperti Itu Yang Kedua Maksimalkan Promosi Digital Jadi Kita Harus Memaksimalkan Promosi Digital Untuk Mencari Peluang Bisnis Yang Bisa Dijalankan Secara Online Ada Banyak Platform Yang Bisa Teman Muda Gunakan Untuk Melakukan Promosi Secara Agar Bisnisnya Tetap Bertahan Terakhir Jangan Takut Mencoba Hal Baru Tapi Memangkan Kalau Untuk Memulai Pasti Ada Rasa Takut Cara Mengalahkan Rasa Takut Masih Suka Pengen Berwirausaha Tapi Gagal Gitu Kira Kira Hal Seperti Apa Yang Bisa Mengurangi Atau Menghilangkan Rasa Takut Ini Tadi Rasa Takut Pasti Ada Karena Memang Mental Berwirausaha Ini Adalah Dia Harus Berani Mengambil Resiko Karena Jatuh Bangun Jadi Ketika Kita Berwirausaha Tidak Ada Jaminan Pasti Berhasil Gagal Dulu Bangkit Jadi Untuk Teman Muda Bisa Memulai Dengan Tadi Yang Saya Bilang Berwirausaha Dengan Mengeluarkan Model Sedikit Bisa Menjadi Reseller Ataupun Sebagai Dropshipper Atau PO Atau Bisa Juga Dianya Di bagian Strapmas Dengan Menjual Atau Desain Grafis Sekarang Banyak Promosi Promosi Bagaimana Membuat Flyer Kita Bisa Belajar Membuat Flyer Jadi Ketika Ada Order Atau Mungkin Undangan Pernikahan Yang Bentuk Invitation Itu Semuanya Modalnya Sedikit Sebenarnya Bagaimana Mau Beradaptasi Beradaptasi Jadi Jangan Takut Mencoba Hal Baru Seperti Itu Mungkin Kalau Untuk Pertanyaan Selanjutnya Pilihan Apa sih Wirausaha Apa aja Yang mungkin Bisa Menjadi Referensi Berwirausaha Terlebih Untuk Yang baru Mau Memulai Iya Itu Pertanyaan Yang Bagus Sekali Tadi Bisa Menjadi Referensi Kita Sebagai Usaha Untuk Anak Teman Anak Muda Lakukan Di saat Pandemi Ini Dengan Cara Dengan Bisa Dengan Tadi Reseller Ata Dropshipper Kemudian Kita Bisa Membuka Jasa Desain Grafis Kemudian Aksesoris Aksesoris Ini kan Bayangi Dari Masker Aja Sudah Banyak Peluang Itu Bisnisnya Masker Yang Model Gimana Warna Banyak Model Banyak Warna Iya Hijab Bernya Gimana Maskernya Kemudian Bagaimana Strike Mask Bagaimana Warnanya Itu Semuanya Bisa Menjadi Peluang Untuk Jenis Usaha Berdasarkan Ini Riset Dari McKinsey Diet Dan Company Menunjukkan Bahwa 58% Konsumen Indonesia Memilih Mengurangi Frekuensi Makan Langsung Di Tempat Saat Berada Di Restoran Jadi Mereka Lebih Memilih Makanan Buku Atau Frozen Food Itu Bisa Menjadi Peluang Juga Jadi Kita Membuat Makanan Frozen Food Tapi Memakai Konsep PO Jadi Barangnya Itu Tidak Terbuang Jadi Ketika Pelanggan Pesan Kita Buat Setelah Pesan Baru Dibuat Gak terbuang Gak terbuang Gak terbuang Iya Benar Sekali Dimana Kalau Misalnya Seorang Wira Usaha Atau Orang Yang Pengen Memulai Yang Melakukan Bisnis Pasti Ada Yang Namanya Resikonya Gimana Agar Seorang Wira Usaha Bisa Memprediksi Resiko Resiko Mungkin Yang Bakal Datang Kedepannya Saya Rasa Resiko Itu Bisa Kita Melihatnya Dari Ini Apa Namanya Belajar Dari Pengalaman Yang Sebelumnya Dari Usaha Sejenis Kemudian Juga Jangan Gopo Membuat Keputusan Harus Dipertimbangkan Secara Matang Tanya Yang Sudah Berpengalaman Kemudian Intuisi Dari Seorang Wira Usaha Juga Harus Digunakan Itu Kadang Dengan Membaca Kadang Sesuatu Feeling Tadi Itu Bisa Kuat Bisa Menentukan Resiko Dan Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Menanggul Resiko Itu Tapi Yakin Mental Itu Memang Harus Kita Pantang Menyerah Karena No Tawar Jadi Berani Mengambil Resiko Kita Ingin Terjun Langsung Ke Usaha Berarti Harus Berani Dengan Resiko Yang Bakal Datang Untuk Meminimalisir Teman Anak Muda Bisa Juga Mengantisipasi Dengan Tadi Itu Dengan Model Sedikit Dengan Ponsep Tadi Itu Yang Saya Bilang Mengjual Sesuatu Dengan Ponsep Pre-order Atau Dropshipper Jadi Kita Tidak Perlu Beli Barang Banyak 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 Langsung Dari Produsen Dikirim Ke Konsumen Kita Cuma Sebagai Kananga Perantara Jadi Dengan Keuntungan Bagaimana Pembagian Keuntungan Nanti Kalian Seperti Sepakat Sepakat Seperti Itu Bisa Juga Produk Perawatan Kecantikan Banyak Kosmetik Skincare Itu Bahkan Sudah Sepertinya Tidak Lepas Bagian Daripada Teman Anak Muda Kebutuhan Sehari Tapi Cowok Sudah Mulai Mengeliat Bagaimana Menjaga Merawat Tubuh Mereka Khususnya Wajah Mereka Bagaimana Tetap Glowing Terus Kalau Untuk Mencari Solusinya Dari Permasalahan Tadi Resiko Yang Datang Apakah Kita Harus Terjun Langsung Ke Lapangan Atau Hanya Menganalisis Melalui Data Yang Sudah Ada Kalau Kita Punya Usaha Kita Harus Totalitas Terjun Langsung Kita Melihat Sendiri Jangan Katanya 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 Enggak Kita Harus Sumpir Pasar Dulu Lihat Usaha Kita Yang Mana Salah Langsung Bisa Juga Kita Menanyakan Mungkin Testimoni Dari Konsumen Yang Telah Membeli Barang Kita Apa Yang Menjadi Ini Keluhan Atau Apa Yang Perlu Ditingkatkan Atau Apa Yang Perlu Diperbaiki Dari Produk Kita Mungkin Dari Pengiriman Yang Lama Atau Kita Bisa Mencari Koneksi Untuk Pengiriman Barang Apakah Dengan Berkolaborasi Atau Seperti Apa Dan Menjaga Kualitas Sebenarnya Kita Juga Harus Sampai Kekonsumen Juga Harus Baik Kadang Ada Beberapa Makanan Nanti Ada Hancur Remahan Atau Makanan Mungkin Benda-benda Lain Harus Bagaimana Mereping Produk Kita Dengan Dikemas Dengan Aman Seperti Itu Karena Saya Juga Senang Belanja Secara Online Di Kadang Jenisnya Itu Suka Sama Semua Gimana Biar Kita Membedakan Bahwasannya Produk Kita Berbeda Sama Mereka Walaupun Jenis Yang Kita Jual Itu Salma Jadi Salah Satu Strategi Kalau Kita Memberikan Membuat Produk Atau Menjual Produk Kita Kita Harus Memiliki Keunikan Kita Harus Punya Warna Sendiri Jadi Bagaimana Penciri Khas Dari Produk Kita Walaupun Dari Sekian Banyak Misalnya Penjual Masker Atau Strike Mask Misalnya Strike Mask Banyak Mungkin Mereka Main Di Harga Tapi Kita Harus Punya Penciri Khas Misalnya Strike Mask Kita Ada Unsur Aestetik Yang Keindahan Yang Dia Minimalis Tapi Dia Elegan Jadi Kita Harus Punya Ciri Khas Tersendiri Dari Produk Kita Meskipun Punya Ada Usaha Produk Sejenis Yang Banyak Ditemukan Di Pasaran Itu Bisa Jadi Menjadi Ciri Khas Misalnya Rara Suka Aestetik Jadi Itu Ciri Khas Dari Produk Rara Sendiri Atau Mungkin Easy To Take Mudah Dibawa Atau Dimanalah Sisi-sisi Yang Menjadi Pencerias Atau Keunikan Jadi Tidak Pasaran Seperti Itu Berarti Memang Benar-benar Harus Dilihat Dulu Saingannya Walaupun Sama Produknya Kira-kira Apa Yang Bisa Jadi Pembeda Kita Lihat Di Humsu Banyak Usaha Bisnis Makanan Ada Ayam Penget Banyak Sepanjang Jalan Mereka Tetap Yakin Dan Percaya Tetap Jualan Pasti Mempunyai Ciri Hanya Bisa Jadi Di Sambel Bisa Jadi Di Ayam Ukurannya Bisa Lebih Besar Mungkin Bisa Jadi Di Urap Sayurnya Bisa Jadi Dia Gratis Minum Semuanya Punya Pencerihas Masing-masing Seperti Itu Jadi Kalau Untuk Memulai Yang Namanya Berusaha Itu Tantang Menyerah Dan Juga Tanpa Takut Gagal Yang Punya Mental Seorang Berwirausaha Ini Pastinya Udah Tahu Ya Kedepannya Udah Pasti Di Awal Pasti Yang Akan Mengalami Namanya Kegagalan Dan Teman-anak Muda Itu Tadi Mungkin Sedikit Pemaparan Dan Penjelasan Dari Pertanyaan-pertanyaan Tadi Yang Rara Berikan Kepada Ibu Yayu Mungkin Untuk Pertanyaan-pertanyaan Selanjutnya Akan Rara Berikan Lagi Tapi Kita Break Sejenak Dulu Teman-anak Muda So Untuk Kamu Yang Masih Penasaran Yang Pengen Berwirausaha Tapi Masih Takut Untuk Memulainya Tetap Stay Cine Terus Bareng Rara Disini Dan Dengan Laru Sumber Kita Itu Ada Ibu Yayu Hayulina SPDM Home Dan Jangan kemana-mana Tetap Stay Cine Terus Disini Di 91,6 Um ZFM Sentralnya Anak Muda Zaman Zaman Makin Susah Kalau Hanya Mengharapkan Gaji Kantor Duh Bisa Hancur Ini Ah Mas Bisa Hancur Makanya Kamu Harus Ada Usaha Sampingan Dong Bingung Mau Memulai Bisnis Dari Mana Belum Ada Pengetahuan Seputar Wirausaha Gabung Dan Simak Acara Maju Berwirausaha Bersama Puski Wirausaha Setiap Hari Jumat Minggu 13 Pukul 11 12 Wakti Bersama Puski Bidang Bersama Mari Berwirausaha Jaksak Kulia Online Kunjungi Temaru .ubsu .asinotai Jangan Teman-teman Muda Rara 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 Kembali Lagi Disini Untuk Mengisi Ruang Dengar Kamu Sampai Kepukul 12 Yang Nanti Bersama Dengan Narasumber Kita Itu Ada Ibu Yayu Hayulina SPD M Home Di mana Dalam Program Maju Berwirausaha Bersama Puski Di Unsu Dan Tema Kita Di Hari Ini Understanding Entrepreneurship e-commerce yang sudah ada, kemudian segera belajar bagaimana mempromosikan karena semuanya medianya sudah berubah, gitu. Dan bisa jadi ketika pandemi ini sudah berakhir masih ada hybrid, ada penggabungan, kan gitu kan. Jadi sudah ada kombinasi antara secara online dengan daring dalam menjalankan usaha, seperti itu. Tapi kalau untuk mahasiswa dari UMSU sendiri yang ikut bergabung bersama Puskibi ini, Bu, udah ada, Bu, yang ikut menjalankan usahanya melalui e-commerce ataupun media online lain sudah, sudah. Hampir semuanya atau masih ada yang masih jualan offline, gitu. Ya, jadi dikombinasikan offline dengan online gitu, seperti bimbingan. Ada beberapa bimbingan dari jubulan KBMI 2021 contohnya dia, untuk yang strike mask, mereka menjual dalam bentuk secara online di Sopi, kemudian di aplikasi e-commerce yang lain, ya. Jadi mereka menggunakan konsep PO juga, bisa juga di Instagram dengan story mereka kemudian mereka menjual, bisa juga dengan customize bebas ya. Bebas, kita seperti apa sih customer pengennya, bentuknya atau bahannya, atau panjang dari strike mask itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada beberapa usaha lagi yang jubulan KBMI juga karena tahun 2021 ada tujuh tim yang dibiayai oleh pemerintah dan beri usaha dengan dibiayai dan dimodali dan Puskibi sendiri yang membantu bagaimana memasarkan mungkin juga dalam bentuk bagaimana mengurus PIRT perizinan, seperti NIB kemudian bagaimana mengemas packaging apa mereka yang menarik dan ada ada promosi di dalamnya di packaging tadi itu yang tidak hanya ke tasmika aja, tapi sudah didesain dengan baik, bagaimana mengatur keuangan mereka, kita juga ada tim yang untuk bagian keuangan banyak timnya, bagian keuangan dan pemasaran dan koneksi bagaimana perizinan dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kalau untuk menentukan harga pasar itu dari siapa Ibu yang menentukannya? Dari harga pasar kita melihat modalnya berapa, persatuan dari barang tadi itu berapa gitu jadi jangan harga pasar kan segini kita harus ngikut, segini enggak, kita hitung dulu modalnya berapa per biji, per piece-nya berapa, kemudian keuntungannya baru kita ambil keuntungan jadi, ah yang lain bisa murah, masa aku juga enggak bisa murah, enggak harus secara logis ya jangan murah, tapi terakhir jual rugi seperti itu jadi kayak enggak ada kualitasnya ah iya, jadi kadang orang enggak mesti harus murah, tapi kalau dia bagus berani bayar mahal gitu karena memang kualitas barang yang kita miliki atau produknya juga dengan kualitas yang baik juga tapi bagaimana caranya memusahakan nih biar tetap harganya itu ramah di kantong iya, iya kita lihat juga pasar ya, kita ini pasarnya kemana apakah pasar yang ekonomi yang menengah ke atas atau gimana, tapi kalau kita punya produk pasarnya kita tentukan apakah untuk menengah ke atas apakah dia cuma produk yang untuk ke bawah ya sesuaikan juga seperti itu jadi berani enggak sembarangan ya gua asal menentukan harga enggak, enggak, APP istilahnya harga APP satuan itu berapa modal dari biaya semuanya dikeluarin baru kita ambil keuntungannya jadi jangan, jangan segini enggak kita lihat juga kita jangan ikut ya jangan ikut juga jangan kita yang tertinggal sama mereka iya, gitu dan teruslah berinovasi jangan tetap segitu bisa jadi kita buat mungkin kreativitas yang lain mungkin dengan untuk menghasilkan inovasi-inovasi lainnya iya, iya seperti itu mungkin kalau untuk jenis usahanya sendiri yang cocok di tenang pandemi ini kira-kira seperti apa apakah mungkin yang bahan-bahan hanya untuk seperti baju misalnya jilbab ataupun makanan kayak gitu kira-kira lebih banyak yang mana dibandingkan itu iya, itu sebenarnya juga banyak ya jilbab pun sekarang bukan sekedar jilbab jilbab model gimana kan gitu ya pas minangka atau jilbab masukan atau jilbab yang bentuk itu pun ketika bentuknya bentuk seperti apa motifnya seperti apa jadi jilbab sekarang memiliki tren yang besar juga banyak kamu lah muda, teman-teman anak muda jadi sekarang apalagi utadaki e-commerce bebas mau dari bahan apa modelnya seperti apa itu sebenarnya menjadi peluang bisnis juga di bagian jilbab bisa juga kosmetik tadi bisa sebagai referensi untuk membuka usaha untuk kosmetik aksesoris kemudian ketika kamu ahli dalam bidang IT bisa membuka juga bagian jasa desain grafis semuanya kan sebuah virtual ya kan jadi desain grafis itu menjanjikan untuk dijadikan sebagai peluang usaha seperti yang tadi ibu bilang ya yang undangan online undangan online jadi orang udah terbiasa dulu kan kalau kita mulai undangan online ketidaksopranan itu ada kesannya seperti itu ya tapi karena pandemi harus mengikuti protokol kesehatan tapi mau gak malu juga ya iya dan itu jadi hal yang udah bagian daripada keseharian dan hybrid gabungan karena semuanya juga bahkan orang yang jualan mungkin di pinggir jalan udah juga beralih ke media sosial ya e-commerce juga langsung bayangi kalau kita di e-commerce itu kalau orang jualan langsung kan kita jaga toko dari pagi sampai malam kalau di e-commerce kita udah duduk aja di rumah tidur aja dia ngegi kita tidur aja dia ngegi ada yang ngelihat ngelihat juga yang ngelihat itu bayangi ya sekarang kita harus beradaptasi dengan kemajuan daripada wirausaha di jaman pandemi ini ya terus bu gimana sih caranya untuk memiliki bisnis atau usaha yang kecil-kecilan itu kira-kira dimulai dari yang seperti apa dulu bu sekarang ada beberapa usaha bisnis tadi itu berdasarkan apa apakah itu dari fashion kita misalnya kita fashion kita di bagian senang untuk merawat diri yang wajah kita yang glowing itu bisa jadi peluang juga kita menjadi reseller ataupun sebagai dropshipper dari apa perangkat cantikan gitu ya bisa juga ada mungkin yang di fashion dia suka masak atau suka makan ya suka makan itu bisa juga menjadi ide peluang bisnis sebagaimana kita membuat ada yang memasaknya sendiri dan dia buat usaha sendiri ada juga mengambil dari orang lain dengan mempromosikan dan kita sebagai penengahnya untuk 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 ini menjual barangnya bisa juga dari apa namanya ada ada fashion kita di bagian mungkin suka sekarang kalau jaman yang nge-tiktok ya selegram itu kan iya hampir semua iya hampir semua bahkan dia dengan sukanya menjadi tiktokers atau di instagram dia menjadi selegram dan brand ambasador produk kecantikan tersendiri kan gitu kan atau makanan jadi banyak peluang anak jaman teman anak muda tuh bisa memanfaatkan yang hobi tadi tuh nge-tiktok tiktok makan seperti itu jadi bisa dimanfaatkan menjadi peluang bisnis seperti itu terus gue kalau untuk apa ya namanya menyeimbangkan mungkin antara profit dan impactnya itu dalam berwirausaha seperti apa ibu profit dan impact ya keuntungan ya tadi berwirausaha itu tadi resikonya tadi harus berani mungkin berani resiko ya berani juga kegagalan dan rugi jadi pada awal-awalnya pastinya mungkin kita jangan mengharap langsung untung besar gitu karena pada awal kita masih membangun kan gitu kan masih baru mau memulai memulai jadi pengalaman kita juga masih dimulai dari situ dan untuk membangun profit tadi tuh ya ketekunan tadi tuh pantang menyerah harus no tawar harus gigi kan gitu bisa jadi di tahun atau di bulan-bulan pertama itu akan balik untung aja tapi kalau kita kayak seperti dropshipper sama reseller itu kayaknya nggak terlalu beresiko ya itu bisa dimanfaatkan seperti itu jadi ketika segera berjalan waktu kita belajar pasar seperti apa-apa yang menjadi kebutuhan konsumen produk kita apa yang keungguh lain dan ciri khasnya dibanding yang lain kita bisa belajar dan belajar dan keuntungan kita tambah lama tambah-lama tambah ini segmentasi pasarnya juga harus diperhatikan gitu apakah ini khusus untuk ibu-ibu atau ibu-ibu-ibu yang mana kan gitu kan ibu rumah tangga, ibu hamil, ibu kususih banyak iya kan banyak dari ibu-ibu menyusulnya bisa banyak produknya ya ibu rumah tangga aja banyak ya, ibu banyak sekali segmentasi pasarnya dari jilbab aja kita bisa mulai segmentasi pasarnya siapa-apakah remaja atau ibu-ibu ibu perwiritan gitu kan atau ibu sosialita itu kan beda jadi semuanya di jilbabnya seperti itu contohnya berarti memang semuanya kalau mau yang namanya memulai sebuah usaha harus dilihat dulu ya bu, segmentasi pasarnya itu seperti apa jangan asal membangun aja gitu iya takutnya nanti usahanya jadi mandet iya itu bisa berpengaruh juga ya iya, jangan ikut-ikutan dia jualan aku juga mau jualan gitu jangan dong gitu jadi kita itu memang harus ada giroh dari hati kita kan gitu bener-bener usaha dan punya mental tadi tuh pantang-menyerah, ada kreativitas dan inovasi kita punya inisiatif ya kan pantang-menyerah, tadi jujur juga itu pasti ya disiplin iya, seperti itu biar berkah usaha teman anak muda seperti itu kalau dari Puskibi ini sendiri kan yang menaungi ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau berwirausaha yang mau mungkin membuka bisnis awalnya kira-kira peran dari Puskibi ini sendiri selain menaungi itu apa lagi bu? Puskibi itu kan kesingatan dari pusat kewirausahaan inovasi dan inkubator bisnis nah, situ ada kata inkubator bisnis seperti anak bayi kan yang lagi prematur di inkubasi ya nah itu analoginya inkubator bisnis itu bagaimana mahasiswa masih belajar atau masih pemula dalam berwirausaha Puskibilah yang menaunginya melatih mereka nanti ada beberapa tenan tenan itu yang mahasiswa pengusaha yang ada usahanya bahkan ada yang in-wall dalam umsu sendiri sudah ada tenan Puskibi yang disebut cost art yang bagian untuk fotografi itu dia bagian daripada tenan tenan Puskibi sendiri dan di luar juga ada yang outwall seperti itu jadi kita di Puskibi memiliki inkubator bisnis bagaimana melatih mahasiswa yang berwirausaha bagaimana mengurus PIRT-nya kemudian NIB kemudian melatih kita juga mendatangkan expert juga ya kalau ada pelatihan-pelatihan bagaimana mengemas produk mereka menarik kemudian packagingnya terus menentukan harga jual kemudian bagaimana pemasarannya strategy dan kita itu kita bina seperti anak bayi kita tuntun terus kita bina di bawah inkubator bisnisnya pungsu sampai bisa berjalan sendiri bahkan ketika mereka sudah berjalan bisa masih tetap menjadi tenannya Puskibi gitu jadi suatu waktu mungkin ada pelatihan seperti kemarin ada pelatihan Google kemudian pelatihan yang Tokopedia Tokopedia juga bagaimana mendisplay barang di produk di Tokopedia itu kita mendatangkan Tokopedia sendiri langsung gitu jadi masih diberi pelatihan bagaimana berwirausaha di e-commerce langsung dari yang profesional profesional ya seperti itu tapi untuk sejauh ini dari Puskibi sendiri sudah ada berapa sih mahasiswa yang ikut berwirausaha ada berapa macam jenis wirausahanya gitu Bu wirausahanya bisa ada 5 kategori ya yang itu dia produk makanan kemudian juga apa namanya produk kemakanan terus bisa untuk aksesoris itu produk produksi kemakanan kemudian dia juga bisa dalam bentuk obat-obatan juga bisa obat-obatan juga ada produk anak mahasiswa pertanian itu ada mereka buat pupuk ya pupuk organik itu juga bisa dibina juga di Puskibi kemudian aksesoris juga bisa kategorinya ada 5 kategori seperti itu termasuk banyak juga ya Bu banyak tapi Bu kalau untuk misalnya ada bazar yang diadakan di Kota Medan pernah gak dari Puskibi ini sendiri dari mahasiswa umsu sendiri ini ikut bergabung dalam ini sekarang sedangkan diadakan bazar di Man 1 jadi Puskibi melalui asuhan Bimawa buat ada 5 stand disitu yang umsu punya salah satunya itu disitu Puskibi mau memamerkan produk-produk mahasiswa yang lagi berubil gak usaha gitu langsung sekarang sekarang di Masa itu teman muda teman anak muda bisa main ke sana ada bazar kita jumpa sama Kak Mutia selaku setap Puskibi jadi disana yang akan menjaga stand ya seperti itu dan tempat-tempat lain juga ada kegerung-kegerung sebelumnya pasti akan ada diadakan bazar seperti itu tapi Bu boleh gak tahu hal apa aja sih yang harus dipahami benar-benar harus dipahami selain tadi kita harus mempunyai kreativitas inovasi dan pantang menyerah yang harus dipahami lainnya untuk memulai berwira usaha ini kira-kira seperti apa harus punya tekat tekatnya itu maksudnya tekatnya jangan setengah-setengah kan gitu karena tantangannya tapi rasiko pasti akan jatuh bangunnya itu siam gak tekatnya seperti itu harus dari hati jadi usaha apapun kalau dia dari hati insyaallah dapat berkah seperti itu kemudian bergaul berbau dengan wirausah muda yang lain jadi tetap termotivasi kita ketika ada kendala kita bisa mencari solusi kan gitu kan itu memecahkan ibu masalah iya gitu jadi teman wirausah itu bukan sebagai saingan tapi malah menjadi penguat kan gitu kan terus belajar terus kemudian beradaptasi lah seperti itu harus tergimu langsung juga kelamannya ya kelamannya seperti itu karena ibu mungkin ini untuk yang terakhir ibu boleh berikan kesimpulan gak ibu di tema kita hari ini tentang understanding entrepreneurship ini ibu jadi understanding entrepreneurship hakikat dari kewirausahan itu sendiri adalah bagaimana sikap dan mental kita untuk berusaha semua orang adalah wirausaha teman muda mungkin ada beberapa yang mahasiswa kalian adalah wirausaha untuk menentukan tujuan hidup kalian cita-cita kalian berhasil atau enggak jadi menjadi wirausaha itu semua berhak meskipun belum atau tidak memiliki usahanya sendiri kemudian sikap mental yang harus benar-benar kita pupuk saat ini dan seterusnya adalah bagaimana kita pantang menyerah kemudian juga berjiwa besar memiliki kreativitas dan inovasi dan memiliki inisiatif dalam merwirausaha itu dan kemudian kita membuka diri beradaptasi dengan perubahannya sekarang teruslah belajar dan kemudian semuanya itu harus tidak dasari juga kejujuran jadi apapun itu harus kejujuran dan keberkahan pasti kita perlu dalam merwirausaha sekecil apapun usaha yang kita jalankan ketika kita sepenuh hati tekat kita kuat insyaallah nanti akan menjadi besar seperti itu apalagi kalau kita sudah benar-benar mempunyai kejujuran dari hati kita sendiri iya amanah sebagaimana rasulullah juga berdanggung juga dengan konsep sidik amanah kita harus mempunyai kejujuran juga kalau mau usahanya itu menjadi berkah karena kan sehebat-hebatnya orang itu ketika dia bisa bermanfaat buat sekitar itulah memberi manfaat orang lain itulah sebenarnya nilai tertinggi dari kita semua sebagai muslim seperti itu ya teman-anak muda mungkin itu tadi ya sedikit perbincangan kita dengan bintang tamu kita itu ibu Yayuk Hayulina SPDM HUM dengan tema kita di hari ini Understanding Entrepreneurship dan teman-anak muda karena di studio ini sudah menunjukkan pukul 11 lebih dari 55 menit waktu Indonesia bagian barat yang itu artinya kebersamaan kita sudah tuntas niat manan-anak muda dalam program acara Maju Berwira Usaha bersama dengan Puskidi UMSU namun sebelumnya Rara disini dan juga mungkin rekan-rekan yang lainnya disini mau mengucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah bersedia datang disini untuk mengisi mengisi acara di hari ini ya ibu ya sama-sama saya juga makasih telah diundang semoga bisa menginspirasi dari penyampaian tadi ya Rara ya dan bisa mengedukasi juga iya mengedukasi pasti makasih juga buat teman anak muda sekalian yang sudah mendengarkan program ini oke jadi disini Rara mau mengingatkan kembali nih ya mungkin untuk kamu teman anak muda yang kepengen banget berwira usaha mungkin atau memang udah ada di mental untuk berwira usahanya tapi takut gagal iya yang namanya wira usaha tadi itu tadi ya ibu pasti mengalami kegagalan untuk di awal dan tentunya jangan mudah menyerah kalau ingin sukses di akhirnya ya ibu oke teman anak muda kalau gitu ini sudah saatnya Rara pamit dari ruang dengar teman anak muda semua terima kasih nih yang sudah mendengarkan ada disini bareng dengan bintang tamu kita hari ini itu ada ibu ya ibu hayurina SPDM dan sekali lagi terima kasih ya ibu sudah ikut bergabung disini dan mengisi acara di hari ini kalau gitu Rara pamit dari ruang dengar teman anak muda semua sampai ketemu lagi dalam program maju berwira usaha bersama Puskidi Omsu di minggu depan Rara pamit wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati